Soal pendatang dari China atau dari Tiongkok ada dua hal. Nomor satu kan memang berbagai pihak menyampaikan, WHO juga menyampaikan, berbagai negara juga menyampaikan bahwa informasi yang kita dapat dari China itu belum sepenuhnya solid. Karena kita dengar informasi resmi dari pemerintah yang sakit sekian, yang meninggal sekian, tapi di media yang meninggal, kita lihat saja banyak banget pengurusan jenazah sampai penuh. Sehingga informasi itu belum sepenuhnya solid. Begitu juga dengan berbagai varian yang ada. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, kita akan perlu berhati-hati ya, tentu saja. Itulah yang sebenarnya dilakukan oleh berbagai negara yang ada di dunia ini. Karena informasinya belum terlalu solid, walaupun kita tahu jumlah kasusnya besar, di sisi lain kita ingin berhati-hati, makanya berbagai negara kemudian memberikan beberapa aturan untuk masuknya pendatang dari Tiongkok. Pada kira-kira sekitar sebulan yang lalu, saya juga berpikir ya nggak apa-apa, masuk aja begitu. Beberapa negara juga begitu. Misalnya saja Inggris aja mengatakan, Australia juga mengatakan bahwa nggak apa-apa, kita terima saja pendatang dari Tiongkok, kenapa pemeriksa apapun juga. Tapi kemudian situasi berubah, karena informasi dari Tiongkok tidak juga kunjung jelas sampai sekarang, dan kasusnya nampaknya masih tinggi. Karena itu, misalnya Inggris dan Australia yang tadi dia bilang tidak akan memeriksa apapun, sekarang sudah memeriksa apapun. Juga memeriksa. Orang yang datang, bukan memeriksa, orang yang datang dari Tiongkok harus dengan hasil tes yang negatif. Jadi saya kira untuk Indonesia, walaupun kita sudah pernah mengatakan bahwa kita tidak meminta ada tes negatif, ada bagusnya itu dilakukan. Karena sama dengan berbagai negara lain, juga kita mesti mendapatkan informasi yang jelas apa yang terjadi di Tiongkok. Dan yang ketiga, kita kan ingin melakukan upaya hati-hati secara maksimal agar masalahnya tidak datang ke Indonesia. Jadi saya sih mengusulkan kalau sekarang kita sama-sama juga dengan negara lain, Malaysia juga, Inggris juga, Amerika juga, kalau kita masuk, maksudnya kalau ada pendatang dari Tiongkok akan bagus, kalau mereka datang silahkan asal membawa hasil tes yang negatif yang sudah diperiksa di negaranya. Itu saya kira lebih aman daripada tanpa ada hasil tes sama sekali. Baik, artinya untuk tes yang menyatakan negatif ini, nampaknya perlu digencarkan lagi begitu ya Prof, khususnya untuk wisatawan dari mancanegara ya Prof. Baik, Prof lalu selanjutnya ini untuk subvarian BF7 yang disebut menjadi biang kerok lonjakan COVID di China ini kan dilaporkan memiliki masa inkubasi yang memang lebih pendek begitu ya Prof. Nah, untuk Indonesia sendiri, sebetulnya apakah memang warga Indonesia ini kekebalannya cukup baik begitu Prof untuk menangkal subvarian BF7 ini? Ada tiga jawabannya. Nomor satu saya ingin koreksi, saya saya mengusulkan untuk memiksa tes negatif sebelum masuk mendatang dari Tiongkok. Bukan wisatawan dari negara lain. Kenapa? Karena memang angka di Tiongkok sedang tinggi-tingginya dan informasinya belum cukup solid katakanlah, belum cukup jelas. Itu yang pertama. Dan yang kedua bicara soal varian baru atau subvarian baru. Kita mesti tahu bahwa varian baru atau subvarian baru akan ada dari waktu ke waktu. Jangankan sekarang masih ada pandemi. Nanti kalau pandemi sudah selesai sekali, mudah-mudahan pandemi 2023 benar-benar dapat selesai. Kalau pandemi sudah selesai, virusnya masih akan ada. Karena kita punya pengalaman pandemi sebelum ini adalah pandemi H1N1 tahun 2009. Pandemi itu dinyatakan selesai pada tahun 2010. Sekarang, sudah 2022, 12 tahun sesudah itu, virus H1N1 itu masih ada. Jadi kalau nanti pandemi COVID dihantikan, virus COVID masih akan ada. Pernyata orang yang sakit masih akan ada. Yang meninggal juga mungkin masih akan ada. Dan varian baru juga akan ada. Hanya saja yang sakit dan yang meninggal. Dan sementara varian barunya bisa dikendalikan dengan lebih baik. Jadi varian baru tentu perlu kita waspadai. Tapi kita juga mesti siap menghadapi berita-berita tentang berbagai varian baru ini. Itu poin kedua untuk jawab. Poin ketiga soal kekebalan yang banyak dibicarakan. Karena kekebalan kita kan lebih dari 95%. Saya tadi menyebutkan soal Inggris ya. Inggris itu pada bulan Desember menyebutkan juga angka kekebalan mereka. Angka kekebalan mereka hampir sekitar 95%. Di empat negara dia. Jadi di England, di Wales, di Irlandia Utara. Satu lagi di mana saya rupanya. Empat bagian dari Britain itu pantuarnya sekitar 95%. Karena itu, bukan karena itu. Maka Inggris juga tadinya tidak mengharuskan ada tes masuk untuk orang datang dari Tepok. Tapi dengan perkembangan waktu yang ada, walaupun angka kekebalan juga sekitar 90%, Inggris akhirnya mengatakan bahwa sekarang, kalau ada orang turis datang atau pendatang dari Tepok, bagus untuk dilakukan tes. Jadi kekebalan itu tentu saja penting. Tapi kalau balik lagi ke cerita tadi, kita demi kehati-hati kepada, demi pendudukan warga, saya tetap mengajulkan untuk dilakukan tes pada mereka yang datang dari negara Tepok. Sampai kita tunggu tahu persis bagaimana perkembangan. Tentang kekebalan versi penularan, versus penularan begitu ya. Dari data yang ada, dan kalau tadi kita dengar, sama juga statement dari WHO, selalu mengumpulkan hal yang itu. Jadi Omicron ini kan relatif jauh lebih, tidak separah dari yang tetap itu. Itu satu poin. Poin kedua, berbagai sub-variant dari Omicron itu, hampir selalu lebih mudah menular. Dan juga bisa menghindar dari kekebalan yang ada. Baik kekebalan ini dapat dari vaksin, atau kekebalan biasa, sehingga infeksi ulang lebih sering terjadi. Ini hampir semua sub-variant Omicron. Tentu saja derajatnya beda-beda, ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi yang ketiga, dalam tanda kutip untungnya, semua sub-variant Omicron sejauh ini tidak menunjukkan gejala yang parah. Jadi kalau kita ada sub-variant yang baru, apapun namanya nanti, 1.5, BF7, atau barangkali ada-ada yang lain, maka kita mengantisipasi tiga hal ini. Memang lebih mudah menular, tapi memang juga sejauh ini tidak lebih parah, tapi memang juga sebagian besar bisa menghindar dari kekebalan yang ada, makanya lebih mudah menular, makanya sebagian jenis obat antibody, penuklan antibody tidak bisa digunakan, tapi dari waktu ke waktu, saya kira situasinya akan makin jauh terkenal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!